Halo Ko Friends, jika menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menuliskan yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Dalam soal ini diketahui masa dari benda A dan benda B, yang pertama itu masa A, kita tuliskan dengan MA sama dengan 2 kg, kemudian untuk MB-nya atau masa pada benda B itu besarnya adalah 4 kg, jadi kita tuliskan MB sama dengan 4 kg. Kemudian, selanjutnya teman-teman perhatikan di gambar, di situ ada tanda F, F itu menunjukkan gaya ya teman-teman, dimana besarnya adalah 50 N, kemudian sudut yang terbentuk itu adalah teta, tetanya adalah 37 derajat, dan untuk MIUK itu adalah koefisien gesek kinetik, kita tuliskan MIUK sama dengan 0,2. Dan di sini teman-teman juga perlu tuliskan percepatan gravitasi buminya, kita simbolkan dengan G kecil, besarnya adalah 10 meter persekon kuadrat, ambil nilai umumnya saja ya. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk menentukan besar percepatan yang dialami oleh kedua benda itu, jadi tuliskan ditanyakan A, dimana di sini ada keterangan bahwa kos 37 derajatnya itu besarnya adalah 0,8 ya. Maka teman-teman bisa jawab soal ini dengan menggunakan konsep dari hukum Newton. Sebelumnya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda, jadi yang pertama di sini kita tinjau benda A dulu ya. Di benda A itu teman-teman lihat benda A bersentuhan dengan bidang ya, maka di sini ada gaya normal yang mengarah ke atas, dimana dimulai dari benda pertama kali kontak dengan bidang ya. Tapi karena di sini gaya normalnya pada benda A, jadi kita tuliskan N A ya teman-teman, artinya ini gaya normal pada benda A. Kemudian setiap benda itu memiliki gaya berat yang selalu mengarah ke pusat bumi, jadi artinya di sini ada gaya berat yang mengarah ke bawah, maka kita tuliskan W A. W A itu adalah gaya berat pada benda A. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, karena ada koefisien gesek kinetik, maka di sini juga artinya benda itu bergerak dengan kita memperhatikan gaya geseknya. Artinya ada gaya geseknya ya teman-teman. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Karena ada gaya yang besarnya 50 N yang menarik benda tersebut, maka gaya inilah yang dapat menyebabkan benda bergerak. Dan arah gerak bendanya yaitu ke kanan. Kenapa? Karena F yang besarnya 50 N itu kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, dimana untuk ke sumbu X itu F1X dan inilah yang menyebabkan benda bergerak. Jadi arah percepatannya ke kanan ya. Jika arah percepatan ke kanan, maka arah gaya geseknya itu ke kiri. Jadi untuk F geseknya pada benda A itu ke kiri ya teman-teman. Jadi kita tuliskan FKA, artinya gaya gesek pada benda A begitu ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini, benda A itu dihubungkan dengan benda B melalui sebuah tali. Maka di sini ada gaya tegangan tali yang mengarah ke kanan ya teman-teman ya. Karena benda A tertarik oleh benda B. Begitu ya. Kemudian teman-teman setelah teman-teman tinjau benda A, maka teman-teman tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Pada benda B juga, benda B itu kontak dengan bidang. Maka di sini ada gaya normal ke atas. Jadi kita tuliskan NB, di mana NB itu adalah gaya normal pada benda B. Kemudian ada gaya berat yang mengarah ke bawah, itu kita simbolkan dengan WB. Dan di sini juga ada pengaruh gaya gesek, di mana gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi ke kiri ya, kita tuliskan FKB. Kemudian selanjutnya teman-teman perhatikan, pada benda B itu ada gaya yang menariknya, yaitu besarnya 50 Newton. Tapi di sini karena gayanya membentuk sudut tertentu, maka teman-teman perlu proyeksikan ya, sebagaimana proyeksi vektor, karena ini gaya merupakan besaran vektor. Jadi kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Untuk ke sumbu X itu adalah F cos theta. Jadi di sini kita tuliskan F cos 37 derajat, untuk ke sumbu Y-nya itu adalah F sin 37 derajat. Begitu ya. Kemudian ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ke samping kiri ya, teman-teman. Begitu. Jadi saling menarik begitu ya, teman-teman ya. Jadi kita tuliskan TB-nya ya, begitu. Maka arah percepatannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman gambarkan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, teman-teman selanjutnya meninjau satu per satu untuk perhitungannya. Yang pertama, kita akan meninjau benda A dulu. Di sini teman-teman perhatikan, untuk meninjau benda A kita harus tahu dulu besarnya gaya normal yang terjadi pada benda A. Dengan cara kita gunakan hukum 1 Newton, karena untuk gaya normal ini tidak menyebabkan benda bergerak ya. Jadi kita tinjau menurut hukum 1 Newton, karena berada pada sumbu Y, maka kita tuliskan sigma Fy untuk A sama dengan 0 ya. Dimana untuk sigma Fy-nya itu maksudnya adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda A di arah sumbu Y, begitu. Kita lihat yang ada di sumbu Y itu adalah gaya normal dan gaya berat, tapi arahnya itu berlawanan. Maka ini ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Untuk yang bernilai positif itu yang mengarah ke atas, sedangkan yang bernilai negatif kita sepakati yang mengarah ke bawah ya. Jadi tuliskan Na-Wa sama dengan 0, dimana Na-nya gaya normal pada benda A, Wa-nya adalah gaya berat pada benda A. Sehingga kita bisa tuliskan Na sama dengan Wa. Dimana untuk gaya berat itu besarnya adalah masa dikali percepatan gravitasi, maka kita tuliskan Na sama dengan Ma dikali G. Ma-nya adalah masa pada benda A, dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Kita masukkan nilainya Na sama dengan 2 kali 10, maka Na-nya adalah 20 dengan satuan Newton. Artinya gaya normal pada benda A besarnya itu adalah 20 Newton. Sehingga kita bisa tahu gaya gesek untuk benda A itu berapa. Dimana kita bisa tuliskan Fk sama dengan Miuka dikali N, dimana Fk-nya gaya gesek, ya gaya gesek kinetis ya. Miuk-nya adalah koefisien gesek kinetik, dan N-nya adalah gaya normal. Karena di sini pada benda A maka ada indeks A ya, jadi kita tuliskan Fk sama dengan Miuka dikali N A. Kita masukkan nilainya 0,2 dikali 20, hasilnya adalah 4 Newton. Jadi gaya gesek pada benda A itu adalah besarnya 4 Newton. Kemudian kita tinjau juga untuk hukum 2 Newton-nya. Karena benda itu bergerak ya, maka ada percepatan ya teman-teman. Sehingga kita tuliskan untuk hukum 2 Newton-nya itu adalah umumnya sigma F sama dengan M kali A. Tapi karena di sini benda bergerak pada sumbu X, maka kita tuliskan sigma FxA ini untuk benda A ya, sama dengan Ma dikali A. Dimana sigma FxA-nya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda A untuk sumbu X ya, yang mengarah pada sumbu X begitu. Ma-nya adalah masa benda A, dan A-nya adalah percepatan benda. Untuk menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda A, yang menyebabkan benda itu bergerak, maka kita harus tinjau gaya-gaya yang sejajar dengan A, atau dengan percepatan. Yang sejajar dengan percepatan itu, untuk benda A adalah gaya tegangan tali pada benda A, dan gaya gesek. Tapi kita lihat, arahnya itu berlawanan. Maka untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif, kita harus tinjau, yang positif itu yang searah dengan pergerakan benda. Dalam hal ini, yang searah dengan pergerakan benda itu adalah gaya tegangan tali pada benda A, karena benda mengarah ke arah kanan ya, teman-teman. Maka kita tuliskan TA-FKA sama dengan Ma dikali A, dimana TA-nya adalah gaya tegangan tali pada benda A, dan FKA-nya adalah gaya gesek pada benda A. Maka untuk persamaannya, kita dapatkan persamaan gaya tegangan tali pada benda A, itu besarnya adalah Ma dikali A ditambah FKA. Setelah kita dapatkan persamaan yang ada pada benda A, kita selanjutnya tinjau benda B. Di benda B juga, kita gunakan hukum 1 Newton, untuk menentukan berapa gaya normalnya, dan setelah itu kita bisa tahu berapa gaya gesek yang ada pada benda B. Maka kita tuliskan sigma FYB sama dengan 0, untuk sigma FYB itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda B untuk sumbu Y, dimana ini tidak menyebabkan benda bergerak ya. Maka yang berada pada sumbu Y itu, yang pertama adalah gaya normal ya, kemudian F sin 37 derajat dan gaya berat ya. Di sini teman-teman, yang mengarah ke atas itu ada 2, yaitu NB dan F sin 37 derajat, berarti ini nilainya positif, sedangkan untuk gaya beratnya nilainya negatif. Jadi tuliskan NB ditambah F sin 37 derajat dikurangi WB sama dengan 0, dimana NB adalah gaya normal pada benda B, F sin 37 derajatnya adalah gaya dikali dengan sin theta-nya ya, kemudian WB-nya adalah gaya berat pada benda B. Sehingga kita bisa tuliskan NB ditambah F sin 37 derajat sama dengan WB. Kita ganti WB-nya menjadi MB kali G ya, karena gaya berat itu perkalian antara masa dengan percepatan gravitasi. Jadi kita tuliskan NB ditambah F sin 37 derajat sama dengan MB dikali G. MB-nya masa benda B dan G-nya percepatan gravitasi. Masukkan nilainya teman-teman, NB ditambah 50 dikali sin 37 derajat itu adalah 0,6, jadi dikali dengan 0,6 sama dengan 4 dikali 10. Maka hasilnya NB ditambah 30 sama dengan 40, maka NB-nya sama dengan 40 dikurangi 30, jadi gaya normal pada benda B-nya adalah 10 Newton. Setelah kita mendapatkan nilai gaya normal pada benda B, kita bisa mengetahui gaya gesek pada benda B. Jadi FKB sama dengan MIUK dikali NB, FKB-nya gaya gesek kinetik pada benda B, MIUK-nya adalah koefisien gesek kinetik, dan NB-nya adalah gaya normal pada benda B. Maka kita tuliskan nilainya 0,2 dikali 10, jadi hasilnya adalah 2 Newton ya. Setelah itu kita tinjau hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton-nya adalah sigma F sama dengan M kali A. Tapi karena di sini pada benda B dan yang bergeraknya adalah di sumbu X, maka kita tuliskan hukum 2 Newton-nya dengan persamaan sigma FXB sama dengan MB dikali A, di mana sigma FXB-nya adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda B untuk sumbu X, MB-nya adalah masa benda B dan A-nya adalah percepatan benda. Kita lihat untuk gaya-gaya yang bekerja pada benda B itu yang mengarah pada sumbu X ya, di mana ini yang menyebabkan benda bergerak. Yang berada pada sumbu X itu adalah FKB 37 derajat, kemudian gaya gesek kinetik pada benda B, dan tegangan tali pada benda B, yang bernilai positif yang searah dengan percepatan. Yang searah dengan percepatan adalah FKB 37 derajat, maka hanya ini yang bernilai positif, sehingga kita tuliskan FKB-TB-FKB sama dengan MB dikali A, di mana FKB 37 derajat itu adalah gaya dikali dengan kos dari tetanya ya, hasil proyeksi dari gaya itu sendiri ya teman-teman, yang diproyeksikan ke sumbu X. Kemudian TB-nya adalah gaya tegangan tali pada benda B, dan FKB-nya adalah gaya gesek kinetik pada benda B ya. Selanjutnya, dari persamaan ini kita bisa dapatkan persamaan untuk gaya tegangan tali pada benda B, jadi kita pindah ruaskan untuk minus TB-nya ke ruas kanan, sehingga nilainya positif, dan kita pindahkan untuk MB dikali A-nya ke ruas kiri, sehingga nilainya negatif. Jadi tuliskan FKB-FKB-MBA sama dengan TB, atau kita tuliskan TB sama dengan FKB-FKB-MBA dikali A. Selanjutnya, setelah kita dapatkan persamaan tegangan tali pada benda A dan benda B, kita bisa cari percepatannya. Karena pada gerak ini, gaya tegangan talinya itu sama teman-teman ya, maka kita bisa tuliskan TA sama dengan TB ya. Masukkan nilainya MA dikali A ditambah FKA, sama dengan Fkos 37 derajat min FKB min MB dikali A. Kita pindah ruaskan, kumpulkan dengan yang sama variabelnya. Jadi kita tuliskan MA dikali A ditambah MB dikali A, sama dengan Fkos 37 derajat dikurangi FKB dikurangi FKA. Kita bisa kelompokkan ya teman-teman, jadi dalam kurung ya, MA ditambah MB dikali dengan A sama dengan Fkos 37 derajat min FKB min FKA. Maka persamaan untuk percepatannya adalah A sama dengan Fkos 37 derajat dikurangi FKB dikurangi FKA dibagi dengan MA ditambah MB. Masukkan nilainya teman-teman, A sama dengan Fnya itu besarnya adalah 50 Newton, jadi kita tuliskan 50 dikali Kos 37 derajatnya itu adalah 0,8 ya. Dikurangi dengan FKB-nya kita sudah dapatkan nilainya 2 Newton ya, dikurangi dengan FKA-nya adalah 4 Newton ya, jadi min 2 min 4 gitu. Dibagi dengan masa A-nya adalah 2 ditambah masa B-nya adalah 4. Maka kita tuliskan A sama dengan 40 dikurangi 2 dikurangi 4 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah A sama dengan 34 per 6. Kita bisa sederhanakan nilai dari pecahannya, yaitu dengan cara dibagi dengan 2 masing-masingnya. 34 dibagi 2 itu adalah 17, sedangkan 6 dibagi 2 itu adalah 3. Maka hasilnya, A-nya atau percepatannya adalah 17 per 3 dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi kesimpulannya, besar percepatan yang dialami oleh kedua benda tersebut, besarnya adalah 17 per 3 meter per sekon kuadrat. Maka opsi pilihan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut adalah opsi C, yaitu 17 per 3 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.